Bahas tentang praktikum audit modul 2 yaitu tentang pengendalian internal dan proses audit. Apa ya Pak? Kelompok 2. Kelompok 2 ada dengan Hizki Fardin, Hizkiya, Medina, Medici, dan Sina. Terima kasih. Terima kasih. Siang dari Medan, mari kita mulai presentasinya. Siang dari Medan, mari kita mulai presentasinya. Nah, di pengendalian internal itu ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu internal control questionnaire atau ICQ. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu untuk nanti bisa menyimpulkan atau menilai bagaimana pengendalian internal yang telah dilakukan. Nah, di slide ini kan, di slide ini bisa kita lihat khususnya di bagian kanan ada tiga kolom, yaitu ya tidak dan tidak relevan. Ini menentukan apakah perusahaan ini, perusahaan memenuhi apa yang minta dikuisioner. Jadi, kalau ya berarti melakukan, tidak melakukan, dan tidak relevan berarti tidak berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh kuisionernya. Hal penjualan dan fitang usaha yang kita bahas pada kali ini. Aduh, sebentar ya Pak. Saya admin-admin dulu, Pak. Nah, itu jadinya. Ngurusin begitu kan. Kalau di, tadi pagi bisa. Saya yang tetap host. Jadi, kalian grupnya tinggal presentasi aja. Betul, saya jadi tukang ini aja. Jadi, sambil nunggu itu, questionnaire, ngomongnya lebih gampang. Questioner, gitu aja. Questioner, gitu kan. Atau questioner, boleh. Jadi, questionnaire ini adalah daftar yes, no. Daftar pertanyaan yang jawabannya itu ya atau tidak. Cuma dua, itu questionnaire. Karena ini questionernya menyangkut internal control, tujuannya adalah untuk menentukan internal control itu bagus atau tidak. Jadi, karena variabelnya bagus atau tidak, maka semua pertanyaan harus dijawab yes dan no. Nah, yang jawabannya yes itu menunjukkan pengendalian internalnya kuat. Kalau yang jawabannya no, berarti itu menindikasikan pengendalian internalnya belek atau remah. Oleh karena itu, dalam menyusun questionnaire untuk menilai kekuatan atau kelemahan internalnya harus dibuat pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa. Sehingga jawabannya kalau yes, itu dia kuat. Misalnya, apakah dokumen sales order punya pre-number? Nah, kalau jawabannya yes, oh berarti ini ada pre-number, bagus. Kalau no, tidak. Demikian juga sebaliknya. Sementara yang tidak relevan itu adalah misalnya hal tersebut tidak berlaku di sini. Ini bisa saja, ini pertanyaan questionernya kan sebenarnya kalau orangnya bingung kalau nggak relevan, ngapain dibuat? Kebetulan ini kan generik ya. Questionernya umum. Satu perusahaan, satu auditor bikinnya gini untuk semua perusahaan. Nah, yang untuk diperusahaan ini berangkali nggak relevan. Bisa juga karena jenisnya nggak relevan, bisa juga karena volumenya. Jadi, apa yang pengendalian di perusahaan yang besar, yang kecil mungkin tidak relevan. Itu diantaranya. Atau perusahaan yang manufaktur beda dengan perusahaan yang perdagangan. Itu kira-kira sekilas mengenai questioner. Silahkan, dilanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di slide ini kita bisa bahas sedikit lah dari pertanyaan-pertanyaan questionernya yang kalau dari nomor 1 sampai 5 ini berkaitan dengan tujuan audit, yaitu accuracy atau keakuratan. Jadi, bisa dilihat kalau dengan mencentang ya, berarti disetujui. Berarti seluruh transaksi ini berdasarkan daftar harga yang telah disetujui oleh pejabat berwenang dari perusahaan itu. Dan juga berkaitan dengan tujuan audit keterjadian. Ini berarti transaksi benar-benar terjadi karena sudah disetujui. Nah, sedangkan di nomor 3 dan 4, ini ada kelemahan perusahaan bisa dibilang karena dia mencentang tidak mengapa. Karena jika tidak ada pedoman pemberian potongan yang tertulis pada nomor 3, hasilnya mungkin tidak akurat. Dan tidak ada dasar yang pasti untuk pencatatan. Bisa saja nanti potongannya diperbesar atau diperkecil bahkan karena tidak ada pedoman yang mendasarinya. Selain itu, jika purchase order dikatatan pada penjual dan pembeli, sehingga bisa saja jadi salah saji. Itu lebih kurangnya. Kemudian di nomor 6, mengenai print number. Untuk nomor 6 ini berkaitan dengan tujuan audit kelengkapan atau completeness. Karena tidak digunakan formulir order penjualan yang pre-numbered, maka bisa menimbulkan ketidaklengkapan dalam pencatatan transaksi yang dapat berakibat salah saji juga. Nah, ini penjelasan singkat dari slide ini. Kemudian di slide ini juga sama. Berkaitan dengan tujuan audit kelengkapan dan completeness. Completeness. Tapi di sini sudah dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Sehingga kemungkinan salah saji itu kecil. Karena perusahaan telah mencentang di kolomnya. Nah, berarti dia melakukan apa yang diminta oleh pusional dan disetujui. Nah, di slide yang sekarang, di nomor 10 dan 11 sudah baik karena telah dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan di 12, 13, 14 masih ada yang tidak dilakukan. Nah, pada 12, 13 itu ada dicentang tidak relevan. Yang berarti yang dipertanyakan ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari pembahasan kita di konteks. Saya perbaiki sedikit. Tadi misalnya yang pertama, yang pertama, yang sebelumnya itu yang nomor, yang di depan slide, paling yang nomor berapa ya? Nomor 4 ya? Ya, nomor 4. Pembahasan itu, apakah untuk setiap penjualan, tadi terhilang, suaranya hilang. Apakah untuk setiap penjualan diminta surat atau purchase order dari pembeli? Ya kan? Setiap penjualan. Nggak ada katanya. Nah, berarti ini dianggap lemah. Lemahnya itu gimana? Anda cerita. Nah, ini dianggap kalau ini nggak ada, berarti ini lemah. Kenapa dia lemah? Karena kan purchase order itu kan permintaan pembelian. Orang mau beli, mau beli lapor ke kita, nanti kita jual. Jadi kita mau jual itu berdasarkan ada orang yang pesan. Jadi kalau nggak ada surat-surat pesanan itu, ada risiko nanti dibuatlah penjualan-penjualan yang tidak benar. Entah itu penjualan fiktif, atau penjualan ada tapi jumlahnya dibesar-besarin. Karena memang nggak ada, atau dikesilin karena tidak ada permintaan penjualan. Jadi kalau kayak kita dagang di warung kan, kita buka warung, diam aja kan. Orang mau beli, lewat. Mau beli, beli. Nggak, ya lewat. Itu aja. Kalau ini nggak. Dia maksudnya kalau orang mau beli barang kita, itu dia pesen dulu. Bikin ada pembeliannya, surat pesanannya. Kita terima, lalu kita proses. Nah, oleh auditor ini dilihat. Ada nggak nih surat pesanan ini? Oh, nggak ada. Itu dianggap lemah. Itu kira-kira cara melihatnya. Kemudian berikutnya, coba yang tadi, yang Anda terakhir tadi. Yang bilang jualan. Nah, ini. Ini di nomor 10-11 memang dia iya. Tapi Anda di sebelah bisa lihat kan. Maksud saya itu, ada yang kita bisa ulas di situ. Misalnya kan, apakah nomor 10, faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan. Artinya itu kalau faktur-faktur yang batal itu nggak dibuang. Ternyata disimpan gitu. Kenapa dia nomor urut disimpan. Sehingga pada saat auditor meriksa, kita meriksa, ada nih barangnya gitu. Kenapa nomornya nggak urut di penjualan, fakturnya. Oh, rupanya faktur nomor sekian ini batal. Ada dokumen yang batal. Batal yang kenapa itu ketahuan. Entah karena salah tulis atau kenapa itu pokoknya batal ada. Jadi tidak ada faktur batal itu nggak hilang gitu saja. Nggak jelas gitu. Itu satu kekuatan. Kemudian yang sebelah. Sebelah itu kan pemisahan fungsi kan. Pengendalian itu kan salah satunya kan ada unsur adalah kontrol aktivitas kan. Yang dikoso itu yaitu ada di antara kontrol aktivitas itu ada pemisahan fungsi. Oh, ternyata ada pemisahan fungsi di sini ya. Apakah fungsi ini terpisah? Oh iya, keuangan terpisah dari akutasi, dari penyimpanan. Jadi kasir itu nggak ngerangkep dengan orang accounting. Nggak ngerangkep juga dengan bagian lain, dengan hudang atau apa. Itu kira-kira. Lalu yang di bawah, yang 12. Kenapa dia, ini kan penjualan tunai yang lainnya itu tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena dalam penjualan yang dilakukan oleh perusahaan PT-PETA ini, tidak ada fasilitas atau pemberian penjualan dengan COD. Anda tahu nggak COD? COD kan kalau beli barang, bayarnya nanti. Pada saat barang diterima, baru bayar. Itu nggak mau dia. PT-PETA kita jual nggak dengan term of condition kayak begitu. Kami nggak jual begitu. Sama dengan orang misalnya, Anda jualnya kredit, oh nggak bisa, kami nggak boleh ngutang. Kalau jual harus cash. Ngutangnya besok boleh. Sekarang cash. Jadi tiap hari cash terus kan. Akhirnya itu cash. Jadi itu maksudnya, ini penjualan kepada karyawan. Berarti dia tidak menjual barang, PT-PETA itu tidak menjual kepada karyawan. Nggak ada. Jadi nggak boleh. Menjual barang kepada karyawan nggak boleh. Demikian juga dalam BS. Penjualan barang BS itu maksudnya barang-barang yang scrap, barang-barang sisa itu ada nggak? Oh nggak ada. Mereka kalau barang sisa nggak dijual. Gimanain lah. Itu keterangan. Maksudnya demikian. Jadi mudah-mudahan bisa. Kalau silahkan dilanjut nih, salam. Salam apa salah lagi manggilnya? Melki, Pak. Oh Melki, oke Melki. Anda di Kampung Meling ya? Tidak, Pak. Oh SMA-nya aja di situ ya? Iya SMA-nya aja. Oke, silahkan lanjut. Oke, lanjut di nomor 13. Di nomor 13 ini, bila tidak, apakah prosedur cukup meyakinkan bahwa hasil penjualan benar diterima dengan baik, dibukukan sebagaimana seharusnya? Berarti perusahaan tidak-tidak relevan ya karena karena apa ya, tidak relevan gitu lah mungkin ya. Ini kan berkaitan sama yang nomor 12 kan gitu kan? Karena karena relevan ya udah nggak ada gitu. Lewat jadi, ya kan? Oke, Pak. Lalu di nomor 14, apakah nota terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak, diotorisasi oleh orang tertentu, belakang yang belum digunakan, terkontrol dengan baik. Nah, terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak, ini tidak sama seperti yang tadi, tidak digunakan free number listing. Ini kan berpeluang menimbulkan salah saji. Nah, selanjutnya nomor 15. Nomor 15 sampai 17. Apakah dibuat daftar-daftar formulir, order penjualan, DO, faktor, dan nota kredit? Ya, bila iya. Apakah diminas secara percetak, ya, retur penjualan? Apakah harus mendapatkan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah dibuat berita cara penerimaan kembali barang? Apakah barang yang dikembalikan dibukukan dalam kartu gudang? Persediaan? Apakah bagian akuntat SIM cocokkan nota kredit dengan berita cara penerimaan kembali barang? Ya, ini berkaitan dengan tujuh audit, pekulasi, completeness, dan cut off. Kalau yang lain mau tanya, langsung interopsi juga tidak apa-apa. Karena memang ini bukannya harus Melki suruh kita dengerin. Enggak. Ini kan Melki mengkoordinir materi, lalu ada komentar, gitu. Misalnya itu, apa ada tulis itu, Pak, masa sih nomor 16 di laya, apakah dibina secara up to date? Itu dibina apa? Dibina maksudnya bagaimana, gitu kan? Oh, kayaknya salah tulis itu. Kayaknya dibuat, kalau iya, dibuat secara up to date. Artinya itu, nomor 13 itu ada kayak rekapan, gitu. Rekapan itu diupdate. Setiap perkala, setiap bulan. Kayaknya itu maksudnya. Ya, kayak begitu. Kalau ada yang aneh, langsung terus ditanya, ya kan? Nggak mesti harus... Kelompoknya juga boleh, sama kelompok juga boleh. Yang etis yang di luar kelompok. Supaya nanti dapat pemahamannya lebih jelas, gitu. Silahkan, lanjut. Oh iya, Pak. Tapi saya juga ingin bertanya, DO ini kepanjangannya apa? DO itu delivery order. Oh. Delivery order. Jadi pengiriman, dokumen pengiriman, barang. Surat pengiriman, bisa. Dari, Pak. Lanjut ya, teman-teman. Ini kita ke nomor 18 dan 19. Apakah sistem informasi penjualan, meliputi budget, grafik trend, laporan tertulis, penjelasan atas penyimpangan-penyimpangan. Di sini perusahaan menyatakan, ya... Dan nomor 19 juga apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien, ya... Hal ini juga berkaitan dengan tujuan audit, yaitu presentation dan disclosure. Dan berarti hal-hal yang diungkapkan ini dijelaskan dalam laporan keuangan. Dan disertai dengan catatan yang memadai. Sehingga perusahaan menjawab, ya... Kemudian, untuk piutang. Dari nomor 20. Apakah dibuat kartu piutang? Bilai apakah secara bulanan, kuartalan, diadakan percocokan saldo, perakiraan kontrol buku besar piutang dengan kartu piutang? Apakah pengamanan visi kartu piutang cukup? Apakah hanya orang-orang tertentu yang memegangnya? Di sini perusahaan mencentang, ya... Dan ini menunjukkan ini sudah baik dengan adanya percocokan. Artinya, dan percocokan yang dikontrol secara berkala, artinya piutang yang ada telah dicentuhkan dalam buku besar dengan benar dan jumlah yang sama. Kemudian, tidak semua orang bisa mengurusi piutang ini. Sehingga jika ada kesalahan, bisa kita tahu siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Jadi, tidak ada banyak tangan yang mengurusi-pengurusan inilah bisa dibilang. Sehingga jelas terkoordinir oleh orang tertentu. Kemudian, di nomor 21, apakah pencatatan di kartu piutang sering bergilir, terpisah dari yang mengerjakan buku besar? Di sini dicentang tidak. Nah, kartu piutang pada pertanyaan ini mungkin bisa salah catat. bisa salah catat. Atau bisa terjadi fraud. Karena pencatatan dilakukan oleh orang yang sama dan tidak terpisah dari pengerjaan buku besar. Oke, paham teman-teman? Paham, paham. Oke, baik. Kita lanjut. Bagus itu yang diomongin, ditanya Melky tadi. Paham nggak teman-teman? Kartu itu kan rincian dari buku besar. Kalau misalnya dikejar orang yang sama, dibuat apa? Tapi kalau orang yang nggak sama, bisa untuk kontrol kan. Oh, rincian kan kartu. Kalau buku besar itu judul piutang. Putang aja. Kalau kartu itu penerbangan, gitu. PT Anu, PT Atun, segala macam PT itu. Kalau di jumlah, sama nggak? Jadi, itu gunanya, gitu. Bagus pertanyaannya tadi. Oke, lanjut. Oke, baik. Kita lanjut. Nomor 22. Masih tetap mengenai piutang ya, teman-teman. Apakah perkiraan piutang perlangganan secara periodik diteliti mengenai pelanggan yang sering terlambat, bukti adanya salah pembebanan, bukti adanya pelunasan sebagian-sebagian, bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan, dan sesuatu ketidakpaziman, di sini ada yang dicentangnya tidak dan tidak terlepas. Nah, di bukti-bukti yang sudah ada telah diteliti, yang bukti adanya pelunasan sebagian dan penghapusan yang tidak dilaporkan, berarti sudah diteliti. Ini mengurangi kemungkinan tidak terjadi salah saji. Nah, sedangkan sesuatu ketidakpaziman ya tidak relevan dengan kasus yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut, sehingga ya tidak relevan. Lalu di nomor 23, di sini banyak dicentang tidak relevan. Dicocokkan dengan kartu piutang oleh orang yang tidak berhubungan dengan penerimaan uang, pengeluaran uang, dan nota kredit. Jadi, ya memang ini sudah tadi dicocokkan oleh satu orang-orang tertentu saja. Jadi, ya tidak... Jadi, orang yang tidak berhubungan ya otomatis tidak relevan dengan pembahasan penerimaan uang, pengeluaran uang, dan nota kredit. Nah, mungkin ini untuk slide yang ini. Teman-teman masih. Bentar, sorry. Itu rekening koran, paham nggak rekening koran di situ? Ada yang mau kasih komentar tuh. Nomor 23 tuh dia kan menggunakan istilah rekening koran. Apa itu barangnya? Atau gimana sih maksudnya gitu aja? Oh, rekening koran ya, Pak? Nah, itu maksudnya apa? Rekening koran apaan tuh gitu? Apa koran sinar pagi? Apa rekeningnya si polan? Gak tahu juga kan? Nah, itu apa tuh maksudnya rekening koran itu? Barangnya apa gitu? Atau ada yang lain? Kelompok lain, jangan nggak mesti harus ini, Melki saja. Yang lain kan boleh nanggapin. Bahkan Oke, saya sudah bisa. Boleh. Nanti saya catat gitu. Oke, baik. Berarti rekening koran. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan yang secara meluruh dari suatu rekening. Dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Nah, data yang terlampir pada rekening koran tersebut adalah rincian mengenai alur debit dan kredit. Termasuk dan hasil transfer masuk dan keluar. Terus kegunaannya ya kalau yang dari saya baca ya Pak untuk mengetahui ringkasan transaksi dan menjadi bukti hukum. Itu Pak mungkin. Iya. Tapi bayangan Anda tuh rekening koran banget tuh gimana? Kayak apa ya? Kayak rekening koran di kartu bank itu mungkin Pak. Iya, buku tabungan. Itu yang makunya saya angkat. Mungkin Anda yang paham sedikit-sedikit ini rekening koran ini biasa rekening koran yang dari bank. Ini bukan rekening koran. Ini perusahaan punya kepada pelanggan itu kan ada pelanggan yang udah rutin. Jadi bikin rekening dua gitu. Rekening dia berdua. Dia buat namanya statement of account. Bikin untuk pelanggan-pelanggan yang udah langganan. Bikin nih, misalnya PT, ada di sana PT Rambutan. PT Rambutan tuh nanti rekening koran dengan PT Rambutan nih jual beli-beli barang ini. Persis kayak rekening koran di bank, tapi bukan bank kepada kita. Kita kepada rambutan, PT ini gitu. Persis kayak rekening koran di bank. Kenapa saya angkat ini? Ini bukan rekening koran bank. Bukan. Makanya supaya Anda nggak bingung. Ini apa rekening koran? Kok ada komentari begini? Enggak. Ini rekening kita kepada pelanggan tersebut. Modelnya kayak rekening koran di bank begitu. Yang ada uang masuk, uang keluar, uang transfer apa. Nah ini bukan. Ini orang jual, beli. Dia jual, dia bayar. Kalau kita ke dia karena dia beli, ya kan? Kita kan jualan nih kepada pelanggan kita. Kita jualan kepada pelanggan banget. Itu kan beli barang kita. Jadi isinya cuma bayar, hutang, bayar, hutang, bayar. Maksudnya bayar, lunas, bayar, lunas. Gitu. Itu kira-kira. Silahkan. Yang lain kok udah nggak aktif ya? Kayaknya. Jangan-jangan pada tidur ini Pak Enloe. Iya memang jam. Jam nggak enak memang. Cuman kan kasihan. Kayak kemarin. Kemarin sebetulnya saya bukan, apa, bukan nggak ada masalah itu. Saya tersepasnya selesai lebih awal. Karena saya di posisinya lagi tidak di tempat saya, lagi di luar. Dan saya nggak bisa meninggalkan tempat itu. Sehingga agak bingung. Karena perangkatnya nggak ada, nggak lengkap. Itu kan berisik-berisik lagi di luar gitu. Kalau Anda kan tinggal bilang gitu tadi, Melky, maaf ada suara kereta lewat gitu kan. Dia bilang mungkin, apa di Kampung Keling. Anda tinggal di mana? Di Medan Pak. Iya di Medan kan gede. Di Medan di mana? Oh. Medan di Simalingkar ke saya Pak. Oh Simalingkar. Jadi tadi dekat suara jalan, dekat jendela di jalan ya. Makanya banyak kereta lewat gitu. Di Medan kereta bukan kereta api, tapi motor. Motor. Iya silahkan lanjut. Oke. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nomor 24. Apakah perselisian dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit atau atasan atau ramai yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas administrasi pelitang? Tidak. Nah ini berkaitan dengan tujuan audit validitas. Jika validitas, jika perselisian ditangani oleh bagian kasir, mungkin hasilnya kurang palit dan kurang akurat. Padahal semua transaksi atau puitang kan harus ada persetujuan pejabat yang berwenang. Atau bisa dibilang atasan atau orang lain yang dikuasakan. Kemudian nomor 25. Bila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya, mendapatkan persetujuan khusus dari pejabat perusahaan yang berwenang? Ya, sama seperti yang tadi dibahas. Supaya data yang dikelola itu valid. Nomor 26. Apakah koreksi atas faktur dan penghapusan puitang harus disetujui pejabat perusahaan yang berwenang? Sebutkan siapa? Bapak Dini Wicaktono. Ya, disini posisinya kan Bapak Dini Wicaktono sebagai pejabat perusahaan. Dan dia yang berwenang melakukan koreksi atas faktur dan penghapusan puitang. Sehingga tepat. Lalu nomor 27. Apakah bukti untuk penagihan atas puitang yang telah dihapuskan, diamankan untuk mencegah penyalahgunaan? Ya, disini mungkin tujuannya supaya kalau sudah penagihan, supaya bukti-buktinya itu tidak disalahgunakan lagi mungkin. Sehingga dihapuskan. Sehingga diamankan. Nomor 28. Apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang dan yang sudah lama jatuh tempo di follow up? Follow up ngertikan teman-teman artinya apa? Apa itu? Follow up seperti kayak kita mengikuti perkembangannya. Nah, disini perusahaan menyatakan tidak relevan. Karena tidak ada informasi tentang piutang yang memiliki umur jangka panjang. Nah, kemudian nomor 29. Apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang? Tidak. Nah, seharusnya ada kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang agar jika ada piutang yang dihapus, dasarnya sudah pasti dan jelas. Sehingga ini bisa jadi titik lemahnya. Oke, slide ini paham teman-teman? Paham. Oke. Kita lanjut. Nomor 30. Apakah untuk bukti penagihan dibuatkan bukti kwitansi bilaya? Apakah kwitansi tersebut menunjukkan nomor urut tercetak? Apakah kwitansi dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang? Apakah bagian akuntansi memperhatikan berhutang nomornya? Nah, di sini. Apakah untuk penagihan dibuatkan bukti kwitansi? Tidak. Tidak ada bukti kwitansi. Sudah ada bukti lainnya. Yaitu berupa surat jalan, faktor pajak, dan bukti penerimaan kas. Sehingga pertanyaan ABC tidak relevan. Lalu nomor 31 sampai 34. Di sini dicetang ya penerimaan berupa cek mundur giro diberikan ke bagian akuntansi ya. Hasil penagihan langsung yang diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima ya. Pada cek mundur yang diterima telah dicantumkan nama perusahaan atau klien ya. Dan bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur ya. Berarti semua penerimaan harus dicatat. Dan atas cek mundur harus diberikan ke bagian akuntansi. Karena bagian penjualan dan administrasi piutang biasanya hanya mengurusi transaksi tahun atau periode berjalan. Dan hasil penagihan langsung diserahkan dalam jumlah yang benar agar transaksi yang dicatat pada tambal yang benar. Oke. Nah itu saja tadi mengenai kusional. Selanjutnya pengendalian internal, bagian berkas permanen. Berarti mau nanya. Oke boleh-boleh. Apa Sarah? Boleh ke slide sebelumnya enggak? Yang ini. Mau nanya, kalau penerimaan cek mundur itu apa ya? Penerimaan? Penerimaan cek mundur. Penerimaan cek mundur ya. Teman-teman kalau ada yang faham boleh loh. Ya yang lain tanggapin dong. Tuh udah nanya bagus itu pertanyaannya. Kita disini kan. Lagi dari Lok Sumawe dia jauh dia. Oke sebentar ya. Saya coba. Yang lain kan enggak sendirian. Pak Meliki kan ada kawannya kan? Ada Pak Dede. Ada Melina. Oh oke Pak. Saya sudah dapat. Ada Sinta. Ya. Oke cek mundur ya. Ceknya tidak maju. Bukan dong. Oke cek mundur berarti merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya. Tuan Rangga menerima cek pada tanggal 10 Mei 2020. Namun dalam cek tersebut tertulis tanggal 25 Mei 2020. Berarti Tuan Rangga bisa mencairkan cek tersebut sesuai tanggal yang tertera di dalam cek. Yaitu tanggal 25 Mei 2020. Nah itulah mungkin gambaran singkatnya tentang cek mundur. Bagaimana Sahara? Kalau enggak jelas bilang. Enggak jelas. Ulang gitu. Jangan. Iya aja. Pokoknya sampai dapat jawabannya yang benar yang Anda paham. Silahkan. Bagaimana Sahara? Enggak dapat dimengerti nggak? Hah? Apa? Paham ya. Oh paham. Oke. Udah paham. Bagus. Oke. Mau tanya? Mau tanya? Oh ya? Boleh, boleh, boleh. Cek mundur itu diberikan itu dalam hal yang gimana? Keadaan yang gimana? Maka dikasih cek mundur. Kalau berdasarkan yang saya baca ya. Cek mundur ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dan si penerima cek. Misalnya salah satunya karena belum memiliki dana pada saat itu. Jadi kesepakat mungkin beberapa hari ke depan kita cairkan dananya. Mungkin seperti itu. Nggak bisa langsung hari H mungkin gitu. Tapi harus ada kesepakatan antara penerima dan pemberi cek. Mungkin gitu Pak. Ada yang bisa diberikan. Kalau misalnya yang hewat dari tanggal waktu di cek itu nggak bisa dicairkan lagi? Nah, itu saya kurang tahu kalau disitu. Gimana tadi? Pertanyaannya bagus tuh si Naga. Apa tadi kata Anda tadi bilang cek tanggal nggak bisa diapain lagi? Kalau udah lewat tanggal. Maksudnya pemberian cek mundur itu diberikan dalam hal yang bagaimana. Keadaan yang bagaimana. Sehingga dibutuskan untuk pemberian cek mundur. Lalu kan Melky tadi bilang cek mundur itu misalnya diberikan cek pada tanggal 10 Mei. Tapi boleh dicairkan di tanggal cek tersebut tanggal 20 Mei. Jadi kalau misalnya saya mau mencairkan tanggal 21 apa udah nggak boleh lagi gitu. Lewat itu maksudnya? Hilang sih tadi? Iya Pak. Gimana? Ulang sedikit? Kalau misalnya mau dicairkan itu lewat dari tanggal yang terpera di ceknya? Apa udah batal gitu perjanjiannya udah nggak boleh lagi dicairkan? Kalau cek mundur itu, nanti Anda ambil kesimpulannya agak-agak loose juga gitu. Cek mundur itu pokoknya ceknya itu diberikan, cek dikasih hari ini ya kan. Itu nggak bisa dicairkan pada saatnya gitu. Kayaknya dibikin mundur. Cek katakanlah hari ini tanggal 10, kasih cek, tapi nanti rasanya tanggal 25. Ya Anda bisa nyairkannya setelah 25. 25 boleh, 26 boleh, 27 boleh. Tapi asalnya jangan sebelum tanggal 25 gitu. Tapi dia ingin diterima pada tanggal 10 ini sebagai bukti pembayaran. Misalnya saya beli mobilnya Melki kan. Nah ini udah beli nih hari ini tanggal 6. Ini Melki ini saya kasih cek mobilnya harganya misalnya berapa 100 juta gitu kan. Saya kasih cek 100 juta. Tapi Melki, kenapa kok ceknya tanggal 20? Iya, maksudnya ini saya nanti tanggal 20 baru cair. Oh itu namanya cek mundur gitu. Kan harusnya kalau saya beli sama Melki hari ini ya ceknya tanggal hari inilah ya kan. Tanggal berapa? Tanggal 6 saya kasih ke Melki. Udah, ini Melki mau cairkannya besok pagi atau kalau sore ini besok. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya tanggal hari ini. Tapi nggak, saya bikin tanggal 20. Berarti sebelum tanggal 20, nggak punya duit karena itu belum ada duitnya. Itu berlakunya demikian gitu. Itu cek mundur maksudnya. Jadi cek yang ditembitkan tanggalnya nanti belakangan. Nah kalau mencairkannya tanggal 22, tanggal 25, ya boleh aja. Dananya sudah ada. Cuma memang kalau orang, ada dua hal terhadap cek mundur ini. Ada orang yang nganggap, oh ini orang nggak bonafit, menipu, bohong. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang biasa. Karena ya memang dalam bisnis, tadi kan ada bilang, ada kesepakatan. Biasalah kita ini sama-sama, misalnya pedagang besar ya. Pedagang besar itu kan dapat barang dari produsen. Misalnya gula, pabrik gula, itu kan pabrik jual ke pedagang besar gula. Pedagang besar gula. Nah pedagang besar gula ini jualnya kepada pedagang kecil, kepada retail gitu kan, atau kepada toko lah gitu. Nah toko ini, nah itu bisa aja dia bayarnya nanti deh katanya. Sampai laku, nanti dia mengeluarkan cek tuh, cek mundur. Terhadap perdagang besar. Tapi dia barang bisa ambil. Itu lajim di dalam dunia perdagangan. Tidak harus negatif kita lihatnya. Maka itu ditanya, ada nggak apakah cek mundur dicantumkan sama perusahaannya. Jadi kita jadi tahu perusahaan ini nih, masih cek mundur. Nanti kita, besok beberapa kali dia statistiknya. Itu kira-kira maksudnya. Mungkin buat selain Naga sama Sahara, mungkin bisa nangkep juga tuh ya. Atau ada yang lain yang mau tanya atau berkomentar lain, nggak apa-apa juga. Jadi jangan saya ini dianggap kayak Tuhan. Apa yang saya bilang benar gitu kan. Tapi boleh tidak saya mengetahui lebih dulu itu aja. Atau mungkin, oh salah Pak, itu begini. Nggak apa-apa. Karena di sini ada auditor nih, sedang meyakinkan masalah apa nih di sini. Di peta ini. Oke, silakan. Yang lain. Atau ada mau tanya lagi? Atau mau presentasi lanjut, silakan. Izin bertanya, Pak. Jangan nanya ke saya ini jadinya. Nanyanya ke itulah, ke timnya siapa? Timnya izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Mel. Iya, satu-satu ya teman-teman. Sabar ya. Siapa dulu, Dava atau Rizal? Oh, aku dulu. Yaudah deh. Kan, Mel, bisa balik ke yang 25 nggak, Mel? Nomor 25. 25 ya, Bum Dava. Iya, Pak. Waduh, kenapa tidak bergerak ini? Sabar ya. Ini yang lain, diam aja nih. Kayaknya Medan dan sekitarnya aja nih. Medan, Lok Sumawi. Terus, Eh Hiska, Siantar ya? Nggak komen. Iya, Pak. Yang dari Jawa-Jawa gimana ini? Nggak komen. Sebentar lagi. Pelu-Jawa maksudnya. Sebentar lagi nih, kan dari Jawa, Pak. Iya, ini maksudnya dari Pelu-Jawa, bukan Jawa. Dari Pelu-Jawa kan ada. Di Jawa Timur, dari ini. Si, pakai server Sumatra, Pak. Mungkin nanti, Pak. Iya, bagus kalau nanti. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Dava. Jadi gini, kan aku, kan ada kayak nemuin kejanggalan gitu. Karena kan di sini dibuat, perusahaan memberikan potongan lebih besar, dan disetujui khusus dari pejabat perusahaan yang berundang. Di situ dicontreng, iya. Tapi, di nomor tiganya, di situ kan dibuat, perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis, dia jawab tidak. Berarti kan kalau misalnya, perusahaan itu mau memberikan potongan yang lebih, kepada salah satu pembeli, berarti kan enggak ada pedoman pemotongannya. Berarti itu, ada enggak sih kemungkinan, konflik kepentingan antara, si, antara yang berundang tersebut dengan pembeli itu? Oke, oke. Teman-teman kelompok saya, ada yang bisa mengerti? Kalau kalimat pertaniannya terlalu pejabat, ngomong yang bebas aja. Jadi enak, nangkepnya si, mungkin kawan yang lain, ada yang pusing, dia akan, ini apa kalimatnya mutar-mutar kan gitu. Iya, coba dapat jangan sampai. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Gitu aja, enggak apa-apa. Ya kan? Oke, oke. Gini loh, maksudku gini, kan nomor, kan itu di 25 itu, kan kalau kita mau ngasih potongan lebih, kan disetujuin nih, sama pejabat perusahaan. Harus disetujuin kan. Tapi di nomor tiga, kalau dia ngasih potongan, itu enggak ada pedomannya. Maksudnya kayak enggak ada bukti tertulis, ya gitu loh. Nah, berarti, kalau misalnya enggak ada bukti tertulis, berarti, kalau misalnya si, pejabat yang berwenang ini, mau memberikan potongan, tapi enggak ada, tapi enggak ada buktinya, berarti kan akan ada kemungkinan, dia itu memberikan potongan, enak-enaknya, tanpa ada, tanpa ini loh, kayak, mungkin dia ada kepentingan sama, si pembeli A, atau kepada si pembeli B, kayak gitu loh. Oh, iya, iya, ngerti-ngerti. Betul tuh. Bagus tuh pertanyaannya tuh, hebat itu. Bagus. Lihat, tanggapin lah, tanggapin. Oke, oke, Pak. Berarti, karena disini kan berarti yang dilakukan pedomannya kan ya? Iya. Berarti, ya, memang karena tidak ada pedoman, makanya disini kan kalau dia menyatakan tidak berarti ada kelemahan. Disitulah kelemahan dia ketika tidak ada pedoman, sehingga mungkin bisa diselewengkan oleh pejabat. Tapi ya, sebenarnya, kalaupun pejabat perusahaan itu, kan dia pasti membuat persetujuan khususnya bukan untuk kerugian perusahaannya, tapi dia pasti ada feedback-nya mungkin yang diharapkan dari persetujuan khusus, dan itu mungkin dia telah bahas bersama para pejabat-pejabat di atas itu, di atas, gitu. Gitu sih menurut saya. Ada yang enggak setuju tuh dengan komentarnya ini, berbeda maksudnya kan? Enggak setuju, berbeda. Silahkan. Tidak, Pak. Kalau menurut saya, ini merupakan salah satu bentuk questionnaire yang bagus dari auditor, Pak. Kan fungsi auditor itu kan sebelumnya untuk menemukan apabila ada yang ketidaksesuaian dengan apa istilahnya proses bisnis dengan standar akutansi yang berlaku secara umum. Nah ini menurut saya merupakan salah satu pertanyaan yang bagus ada kaitannya dengan dari pertanyaan sebelumnya apabila dari pertanyaan sebelumnya itu tidak menjelaskan pertanyaan yang secara detail. Sehingga nanti dari pertanyaan 25 ini dan dari pertanyaan 23 apabila dihubungkan itu akan menjadi koreksi bagi auditor untuk memberikan pendapatnya nanti, Pak. Menurut saya jadi nanti akan dijadikan ini saran buat perusahaan PT-PETA jadi kamu kok gak ada pedomanya tapi kok malah ada memberikan potongan kayak gini nah ini kurang pas kayak gitu mungkin, Pak. Kayak memberi saran untuk koreksi kedepannya menurut saya seperti itu, Pak. Bagus tuh ada komen yang lain? Ini Rizwanda nih udah mulai masuk ke Pati ya? Rizwanda dari Pati kan? Iya, Pak. Nah, udah masuk ke Jawa nih ke Pulau Jawa Coba Tengah. Ya, saya setuju juga dengan jawaban si Rizwan tadi, Pak. Oke, siapa tadi? Ijin menambahkan, Pak. Berlambung Melki. Ya, silahkan. Saya setuju juga dengan Melki jadi yang nomor tiga tadi kan gak ada pedoman tuh. Gak ada pedoman kan? Makanya karena gak ada pedoman itu makanya itu kita langsung diserahkan ke pejabat perusahaan. Nah, kalau misalnya gak ada persetujuan khusus misalnya jadi bawahan ini sewenang-wenang nih nanti ada fraud gitu. Nah, untuk menitiga fraud ini makanya karena gak ada pedoman juga makanya setidaknya ada persetujuan dari atasannya gitu. Jadi bisa lebih dikontrol. Gitu sih menurut saya. Iya. Berarti kayak perusahaan ya belum ada pedoman tapi ya setidaknya pejabat tahu apa persetujuan yang mau dilakukan oleh perusahaan. gitu Pak mungkin. Iya, betul. Sebenarnya gitu Pak. Bagus, bagus. Oke, tadinya begini sedikit saya grab aja itu pedoman itu demikian pentingnya gitu. Pedoman itu bisa ke atas bisa ke bawah manfaatnya. Tapi untuk para pelaksanaan jelas aturannya ya kan mau beri diskon berapa siapa jadi kalau diskon sekian oleh ada pejabatnya itu ditentukan sampai jumlah sekian sekian sampai jumlah sekian sekian kalau di marketing tuh salesman tuh itu kan ada tahapannya tuh supervisor sampai ke salesman salesman tuh dikasih dipegangin diskon mungkin 10% nanti dikat tinggi dipegang diskon sampai 40% itu memang ada tahapannya. Nah jadi kedengaran dari pedoman saya bilang ke bawah dan ke atas itu ke bawah tadi seperti ceritanya apa Riswanda tadi eh bukan Riswanda Atten Kalimantan Selatan kan ya itu dia di Banjarmasin ya iya Banjarbaru Banjarbaru oh di Banjarbaru oke Banjarbaru dekat bandaranya ya oke jadi di Banjarbaru dia bilang jadi kalau gak ada pedoman jadi karena dari atasan jadi adalah yang ini jadi yang yang ngentuin gak semana-mana di bawahan tapi itu satu sederhananya makanya saya bilang pedoman ini baik ke bawah mumpungkan ke atas pun jadi selamat jadi atas ini tidak akan seunang-unang karena setinggi-tinggi jabatan dirut itu bukan pemilik perusahaan di PT dia hanya orang yang menjalankan perusahaan justru dia punya potensi punya risiko fraud ada disitu ya kan misalnya nih yang beri kewenang gak ada pedomannya ya dia mau kasih 20% 30% gak ada pedomannya jadi pakai orang anak muda sekarang istilahnya feeling so good suka-suka saya itu kan gak bisa dengan ada pedoman baik bawahan bisa bekerja dengan teratur tetip dan atasan pun tidak bisa nyeleweng biasanya nyeleweng itu kan yang tinggi kan yang fraud kan yang di atas gitu besar itu tidak bisa karena udah ada diatur kok sehingga sehingga perusahaannya bisa berjalan dengan baik itu saja saya lengkapin silahkan dilanjut pak sebelumnya itu kan itu kan kalau misal ini agak jauh dari pembahasan ya pak pembahasan audit tapi kan itu mendapatkan persetujuan khusus sedangkan tadi kan tidak ada perdomanya bisa jadi kan itu pejabatnya malah memiliki hubungan istimewa pak dengan lawan transaksinya apakah itu bukannya menjadi celah tersendiri dalam proses bisnis tersebut betul analisis anda betul justru itu makanya saya bilang perdoman tadi penting menyelamatkan perusahaan ke bawah karena orang yang di bawah bisa bekerja dengan baik dan juga ke tingkat yang atas yang tadi memberikan perjuangan kembali jabatannya kan tinggi itu tidak dengan adanya perdoman dia gak akan bisa semau-maunya jadi semua perusahaan itu akan aman lah pengendaliannya aman semua diskon yang diberikan oleh perusahaan mau yang khusus gak khusus semua itu ada di cover diatur dalam perdoman itu saya ingin sampaikan artinya perdoman itu mencakup semua apa namanya kebijakan diskon misalnya perdoman diskon itu yang khusus yang gak khusus ya itu semua diatur di situ jadi tidak ada diskon kalau udah ada perdoman tidak ada diskon yang diberikan tidak sesuai dengan perdomannya gitu bagus terima kasih itu yang dicintakan riswanda bagus silahkan oke baik terima kasih teman-teman bapak tadi Rizal mau bertanya ya mau tanya tentang ininya sih apa namanya kan di ICQ ini kan dia ada apa namanya kan ada sejumlah pertanyaan ICQ ini tadi kan benar-benar dibuat sama si auditornya nah itu tuh kan berarti bebas kan dari si auditornya itu apakah ada standar kayak pertanyaan yang harus diajukan atau benar-benar bebas dari auditornya sama kayak standar jumlahnya gitu ada ditentukan atau enggak sama kan ICQ ini tadi kan kayak yang kamu bilang tadi bisa diisi sama pejabat ya kan pejabat dari auditannya kan maksudnya kliennya nah tapi juga bisa diisi sama si auditor kalau menurut saya saya baca itu dia bisa diisi juga sama auditor kalau misalnya auditor itu tadi melakukan observasi di klien atau pejabat auditannya itu tadi nah itu tadi dasar dasar penentu pihak yang mengisi itu tadi apa ya misalnya kalau dia diisi sama pejabat atau diisi sama si auditor yang melakukan observasi itu tadi dasarnya apa ya makasih berarti berarti dasar ICQ ya ICQ gitu dasar menentukan buat pihak yang isinya juga sama yang apa tadi kayak pertanyaan sama jumlah pertanyaannya itu ada standarnya ditentuin atau bebas benar-benar bebas dari si auditor nya sendiri oke Rizal terima kasih oke teman-teman kelompok saya ayo dibantu dong ya izin menjawab siantar gitulah siantar juga jawab siap siap Pak siang dari siantar siang Mel G dari Medan jadi kalau menurut seperti yang udah dijelaskan bapaknya tadi ya ICQ ini kan gunanya untuk untuk mengetahui apakah pengendalian internal dari PT-PT ini sudah berjalan dengan efektif sudah berjalan dengan efektif seperti itu kan jadi untuk pembuatan ICQ ini mungkin perusahaan perusahaan auditor ini KAP Edson dan Rekan ini telah menentukan standar mereka untuk untuk ICQ jadi mereka telah telah membuat ICQ ini untuk semua untuk semua klien mereka seperti itu jadi ini ini adalah standar standar bagi mereka untuk mengetahui apakah internal control dari klien mereka itu telah berjalan dengan baik atau belum mau berhenti antara misalnya kayak beda auditor beda ya kan maksudnya berarti bebas gitu kan ya gak ada kayak standar yang diatakan dari jumlah sama pertanyaannya kan kalau menurut menurut saya kalau soal beda diatakan auditor menurut saya itu sama itu kayak udah diberi format gitu dan tentu kan pertanyaan ini ada pembahasan dulu kan yang buat visioner tentu kan itu pada awal-awalnya pasti para auditor berkumpul untuk menganalisis berapa pertanyaan jumlahnya untuk memenuhi kecukupan dari material yang mereka audit gitu mungkin jadi ya udah jadi template mungkin udah menurut saya ya gak mungkin lagi dibedakan nah sama yang itu tadi yang isinya bisa kan bisa berjabat sama auditor kalau dia melakukan observasi nah itu bentukinya dasarnya apa ya suaranya apa ulangin kan untuk pengisian ini dia itu juga bisa diisikan sama pejabat yang kamu bilang tapi aku tadi juga baca itu bisa diisi sama auditor kalau dia melakukan observasi nah itu dasarnya itu kapan diisi sama pejabat itu tadi kapan diisi sama auditor hasil observasinya dasarnya oh ya ya saya belum paham sampai situ teman Rizal mungkin Bapak bisa menjelaskan enggak cepat-cepat ke saya kan tadi eh kata Pak Pak Dede tadi bagus banget gitu jawabannya oke Pak coba Pak Dede ada yang lain juga boleh ya kan yang lain yang dari tadi oh saya punya logikanya saya punya logikanya Pak menurut saya mungkin gini pertama setelah ada krisioner mungkin pertama yang mengisi itu diberikan kepada pihak perusahaan lalu setelah diberikan maka auditor bergerak mengobservasi mungkin seperti itu ada yang ingin menambahkan mungkin ya silahkan yang lain tuh Sinta ya anggotanya juga kan Sinta dari Pro Ketoy nggak hadir pula lagi iya Pak jawab tuh pertanyaannya apa Rizal tadi Muhammad Rizal apa Muhammad Syah Rizal Rizal ya Muhammad Rizal ya beda soal kedua ada M Syah Rizal ada Muhammad Rizal ini Muhammad Rizal boleh tolong diulangin lagi pertanyaannya Rizal jadi kan gini tadi kan Melky bahas ICQ ini dia bilang kalau diisi sama pejabat nah ini saya baca-baca lagi kalau ICQ ini tadi bisa diisi juga sama auditor itu sendiri juga dari hasil observasinya nah itu tuh jadi saya tanyakan pertama saya juga mikir yang kayak Melky tadi jadi diisi oleh pejabat dulu baru dikasihkan terus auditornya kemudian melakukan observasi nah tapi dari yang saya baca itu enggak jadi misalnya kalau diisi pejabat dia ya diisi pejabat tapi kalau misalnya klien maksud saya klien kalau misalnya dia diisi sama auditornya sendiri ya diisi sama auditor itu juga maksudnya bener-bener semuanya diisi sama auditor itu sendiri nah dasarnya itu apa kapan kapan sih oh ini yang isi pejabat aja atau oh ini hasil isinya hasil dari auditor hasil observasinya gitu itu kapan ditentuknya dasarnya oh dasarnya rinjal tadi bacanya dari apa ya kalau boleh tahu dari slide bukan bukan dari PPT-PPT tapi di luar PPT di apa bukan itu pertanyaannya ini jawab aja Sinta tadi gimana tuh iya pak jadi kalau menurut saya itu kan kita sebagai auditor membuat ICQ ini bisa diisi oleh pejabat dari perusahaan tersebut atau oleh auditor sendiri gitu kan maksudnya rinjal iya nah kalau menurut saya kondisi saat kalau misalkan auditornya yang mengisi itu apabila auditornya itu bisa langsung mengobservasi dan mengetahui proses kerjanya perusahaan tersebut tapi kalau misalkan memang tidak 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 memungkinkan untuk melakukan observasi dapat diserahkan kepada pejabat dari perusahaan tersebut gitu apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang kurang jelas berarti kalau kayak perusahaannya tertutup gitu ya kalau diisi pejabat itu sendiri iya kalau auditurnya dikasih izin gitu ya itu pendapat saya menurut pemahaman saya gimana mungkin saya boleh melengkapi ini udah bagus sekali jadi pertanyaannya bagus sekali cuma bukan cuma maksudnya itu kita menikapinya begini terdapat pertanyaan sebut bahwa internal control questionnaire ini atau questionnaire pengendalian internet ini itu punyanya auditor auditor yang punya auditor yang nyusun auditor yang punya bahwa mengisinya ia seyokianya auditor tahu diisi itu benar atau tidak karena kan hasil isian itu akan digunakan auditor untuk menilai pengendalian internet dari perusahaan atau klien yang dia periksa dari situ aja konteksnya anda lah tahu lalu siapa yang isi dan isi itu masalah teknis kadang-kadang ya saya pengalaman auditor kan kadang-kadang nah kita males gitu sampai ini isiin aja deh kita tinggal kita kalau sekarang main HP kalau dulu bukan main HP kalau dulu kan paling-paling kita pada apa duduk dengerin apa kerjaan deh katanya diisi isi ya nanti kalau udah saya kasih ke kita kita duduk mengatakan kegiatan yang lain ngobrol dengan apanya wawancara terus ini selesai diisi ya udah kita kasih kita ambil nah tapi itu belum selesai karena sekedar membuat itu terisi secara terisi kita kan review lihat semua ini udah benar-benar pasti yang kira-kira krusial kita mesti cek misalnya namanya yang isi orang itu bisa saja salah kan bisa juga sengaja salah atau memang salah kan enggak tahu enggak sengaja kalau sengaja salah kan bisa dia menutup-nutupi sesuatu yang lemah dia tutupi dia bilang ada-ada-ada pedoman ada semua ada oke ya itu ada kita cek nih pedoman penting ada ada kita kan minta ini menurut ini menurut questionnaire pedomannya ada nih pedoman diskon mana pedomannya saya dipinjemin gitu oh ternyata dia bohong misalnya dia bilang ada padahal enggak ada berarti kita ganti tadinya ada kita curah jadi tidak ada jadi begitu caranya kita menyikapi atau memperlakukan internal control questionnaire itu alat bantu kita sebagai auditor itu pengisiannya ya kayak tadi mau langsung ya kan itu kita juga ya dia isi terus kita konfirmasi karena tujuannya kita mencari yang benernya yang mana kan kalau mereka mengisi itu sekedar memudahkan aja bikin dulu udah diisi baru kita review ini penting nih pedoman ada ya ada pedomannya ada berarti kan gitu itu mungkin mudah-mudahan bisa membantu pencerahannya ya Muhammad Rijal Muhammad Rijal di Malang ya iya pak wah udah bagus menjarah ke Jawa Timur ke daerah merah covidnya merah banget ya iya waduh kasihan tuh ya tapi batunya sih pak bukan malangnya oh kalau di batu gak merah kuning batunya yang hitam malah kalau malangnya udah gak ada itu pasien covidnya karena memang wisata sih terima dari Surabaya katanya pak iya wisata soalnya kan banyak orang banyak kunjungan ya penularannya waduh kasihannya orang oke baik saya kita turut prihatin semoga bisa selesai ini wabah ya terima kasih ayo lanjut silahkan mudah-mudahan bisa diterima ya sama sama Trijal sama Sinta mungkin silahkan timnya Sinta lanjut atau simnya Melky baik pak terima kasih buat teman-teman sekalian kita masih ada 100 slide lagi ya lanjut saja pengenalan internal yaitu bekas permanen nah disini disajikan bagian arus penjualan kredit mulai dari bagian administrasi penjualan budang umum hingga bagian akuntansi disajikan juga dokumen yang diperlukan dalam transaksi penjualan kredit nah ini ada faktor pajak surat jalan bukti pengeluaran barang atau kartu dan kartu budang nah inilah siklus atau gambaran singkatnya bagian lebih tepatnya bagian di slide ini teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak ada ya oke lanjut berarti ke slide berikutnya singkatannya gak mau dijelasin tuh atau udah pada jelas FP itu apa nah berarti ini bagian penjualan kredit pertama dari administrasi penjualan terima pesanan pelanggan kemudian minta disetujui manager atau atasan lalu diterbitkanlah faktor pajak faktor pajak surat surat jalan nah baru sampai di gudang itu diserahkan faktor apa di faktor penjualan eh faktor penjualan dan surat jalan lalu dalam hal umum faktor penjualannya dan surat jalannya ditambah barang yang dipesan dikirim ke pelanggan lalu di bagian akuntansi semua dokumen tersebut di jurnal nah itulah secara singkatnya selanjutnya ini bagian piutang usaha dan penerimaan kas atau bank nah dokumen-dokumen yang diperlukannya mungkin hampir sama hanya saja ada bukti pembayaran bukti transfer bukti penerimaan kas dan bukti setoran bank nah karena ini kan sudah terkait dengan antara bank dan perusahaan nah administrasi penjualannya berarti pada saat jatuh tempo dilakukan penagihan lalu diterbitkanlah faktor penjualan lalu ya diterbitkan faktor penjualan lalu uang tunai cek dan bukti pembayaran dan bukti transfernya diserahkan kepada kasir perusahaan lalu dari kasir uang tunai cek bukti pembayaran dan transfer dibandingkan atau disesuaikan dengan faktor penjualan lalu kalau cocok distempel lunas lalu masuk ke bagian keuangan uang tunai cek bukti transfer dan bukti penerimaan kas lalu digabungkan di bukti setoran bank lalu masuk ke bagian akuntansi mereka menjurnal seluruh dokumen-dokumen tersebut oke lanjut nah sekarang sudah masuk ke penilaian pengendalian internal oh disini sudah kesimpulannya teman-teman dari kuisyoner yang telah dilakukan kami menilai bahwa internal control telah dilakukan dengan baik karena internal control tersebut telah sesuai dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan saldo piutang usaha jadi disimpulkan dari yang kami nilai bahwa kemungkinan terjadinya salah saji kecil namun yang memungkinkan menimbulkan salah saji diantaranya adalah karena tidak adanya tidak dilakukannya pemberian nomor urut pada dokumen perjualan lalu tidak ada pedoman yang tadi mungkin belum ada diselit ini karena tidak ada pedoman tadi sehingga mungkin para pejabat menyalahgunakan keputusan untuk perusahaan lalu mungkin itu itu saja kesimpulannya atau ada dari kelompok yang bisa nambahin kesimpulannya lalu itu supaya apa yang bertanggung jawab atas satu transaksi itu hanya orang-orang hanya orang-orang tertentu saja tidak tidak boleh banyak orang supaya tidak menimbulkan salah saji berupa pencatatan double atau bahkan salah catat atau dan sebagainya oke nah kemudian sekarang kita bahas tentang program audit yaitu dan kita bahas tentang tujuan auditnya nah ini gantian nih ini semua terus ada lagi masih panjang ini Pak iya pitang usaha itu bukan maksud saya kalau presentasinya emang panjang maksud saya yang ngomong gak ganti-ganti gitu gak capek oh ada bagiannya lagi Pak nanti oh iya sedangkan oke pitang usaha yaitu pertama pitang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan yaitu merupakan tujuan validity dan ownership yang kedua semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas yaitu tujuan completeness dan cut off yang ketiga cadangan cadangan pitang tidak tertagi atau penghapusan pitang telah dinilai dengan cukup memadai ini tujuan valuation yang keempat pitang yang dijadikan jaminan atau dihipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai presentation dan disclosure atau pengungkapan kemudian nomor lima pitang telah diklasifikasikan dengan tepat itu tujuan classification nah sekarang di bidang penjualan hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan merupakan tujuan ownership semua hasil penjualan semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat lengkap dan tepat dalam pisah batas itu untuk tujuan audit akurasi completeness dan cut off ketiga hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi ini tujuan klasifikasikan keempat metode pengakuan metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akutansi yang tepat itu tujuan akurasi hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memandai itu presentation dan disclosure nah ini tujuan program audit khusus bidang piutang usaha dan penjualan teman-teman selanjutnya prosedur audit nah ini prosedur audit untuk pengujian ketaatan dalam konteks piutang usaha dan penjualan itu perlu dilakukan pemeriksaan secara sampel bukti penjualan dan secara berkala bisa setiap bulan atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi prosedur audit untuk pengujian kewajaran yaitu maka Anda mendapatkan dari saudari Esther daftar piutang usaha karena sebelumnya Anda meminjam data dokumen transaksi penjualan dan piutang usaha kepada saudari Esther maka untuk pengujian kewajaran Anda mendapatkan dari saudari Esther daftar piutang usaha daftar tersebut terdiri atas nama alamat pelanggan nomor bukti tanggal dan jumlahnya setelah itu kita cocokkan dengan saldo di buku besar nah ini daftar piutang usahanya nah ini mungkin salah satu bentuk-bentuk daftar piutang usaha usaha tadi ada yang ingin ditanyakan teman-teman oke lanjut ke program audit lain-lain ini soal dari modul 1 ya kalau tidak salah iya enggak teman-teman kelompok saya buku 1 modul 2 buku 1 iya modul 2 buku 1 nah ya ini soal ini apa ya pada tanggal 2 januari 2013 anda menyiapkan dan mengirim surat konfirmasi piutang hanya untuk sebesar langganan yang masih mempunyai saldo piutang usaha sampai dengan 31 Desember semua langganan menjawab konfirmasi tersebut dalam waktu kurang dari 10 hari kecuali toko enggano toko lemon dan pd rambutan tiga langganan tersebut tidak memberikan jawaban konfirmasi namun diperoleh informasi bahwa pemilik pd rambutan telah menutup usahanya sejak awal Desember karena pilot sedari Esther tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut tetapi dia telah memberitahukan anda bahwa pd rambutan akan dihapuskan nah hasil konfirmasi dari PT Paya dengan nomor konfirmasi berikut telah diterima lewat telepon pada tanggal 14 Januari 2013 konfirmasi diterima oleh Nantan salah satu rekan Merika Petson dan rekan PT Paya memberikan jawaban konfirmasi sebesar 122.500.000 nah selanjutnya dari bukti bank masuk atau bukti penerimaan kas anda melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan atau perlunasan piutang dagang untuk saldo 31 Desember 2012 seperti di bawah berikut nah teman-teman bisa melihatnya sendiri untuk keperluan tes cut off dari transaksi penjualan dipilih 3 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut nah teman-teman bisa lihat di tabel juga sedangkan PPN keluarannya kita belum bahas di pertemuan sekarang dan akan dibahas lebih lanjut keperluan berikutnya nah sekian mungkin penjelasannya tentang materinya dan ini tugasnya akan dilanjutkan oleh Bung Pardini baik teman-teman saya akan melanjutkan presentasenya semoga kita masih semangat karena ini ada sekitar 90 slide lagi untuk tugasnya yang pertama itu pelajari SEQ yang telah dibuat oleh Herman seperti yang sudah dijelaskan Melky tadi di awal-awal dia telah mempelajarinya kemudian yang kedua buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini ketiga buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo yang keempat lengkapilah kertas kerjaan RACA A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini next lanjut Mel nah sekarang kita masuk ke prosedur audit untuk prosedur audit ini bisa kita lihat tabel di tabel ini terdapat beberapa kolom yang pertama itu prosedur audit kemudian ada indeks dan paraf untuk di kolom prosedur audit ini ini berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup dan lengkap atau appropriate dan sufficient kemudian untuk yang kolom indeks di kolom indeks ini berisikan tentang apakah kegiatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan dan apakah ada kertas kerjanya untuk indeks kertas kerjanya teman-teman bisa dapat lihat di di buku 1 halaman 9 sampai dengan halaman 11 untuk kolom indeksnya kemudian untuk kolom paraf ini adalah paraf yang dibuat oleh pemeriksa kalau di kertas kerja ini ini punya melki selanjutnya dalam pengisian tabel ini tabel prosedur audit ini kami melihat juga berdasarkan kertas kerja tahun lalu teman-teman juga bisa lihat di buku 1 di di halaman 174 sampai dengan 176 oke yang pertama kita akan masuk ke piutang usaha nah disini kan dikatakan meminta daftar piutang usaha yang terdiri atas nama alamat pelanggan nomor faktur tanggal faktur dan jumlahnya serta cocokan dengan saldo di buku besar nah ini kan tadi telah telah dilakukan telah dilakukan dan telah diminta dari saudari Esther dan kita beri indeks centang kenapa centang? karena kegiatan tersebut dilakukan tetapi tidak memiliki kertas kerjanya dan diparap oleh melgi dan begitu juga untuk nomor 2 untuk nomor 2 ini mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan seperti yang tadi sudah dijelaskan Melky mempelajari kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan tersebut jadi untuk indeksnya tidak beri centang juga ini karena kegiatan tersebut dilakukan tetapi tidak memiliki kertas kerja khusus berbeda halnya dengan yang nomor 3 nah untuk nomor 3 ini auditor tidak melakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya nah ini kan tidak dilakukan jadi dalam indeks tersebut kita hanya buat garis seperti itu kemudian untuk yang nomor 4 ini tentang melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif nah kita bisa lihat di di halaman 2 di halaman 9 maaf di halaman 10 itu termasuk dalam indeks EEE yaitu daftar konfirmasi piutang jadi untuk indeksnya kita tuliskan EEE dan begitu juga untuk yang kegiatan nomor 5 itu juga termasuk dalam indeks EEE kemudian untuk yang nomor 6 ini tentang melakukan alternatif prosedur lainnya nah ini ada di indeks EEE 1 dan EEE 2 lanjut Mel itu yang EEE itu ada lembarnya di itu di buku 2 ya kan EEE yang di buku 2 itu buku 2 yang halaman 25 nah disitu kan dibikin daftar 11 apa namanya apa tadi 11 slide sebelumnya coba slide sebelumnya coba kan sample ya kan kepada pelanggan kan ditetapkan 11 tadi itu ada di buku 2 yang halaman itu ada contohnya tinggal nanti diisi disitu ya EEE 2 ya silahkan lanjut oke selanjutnya masih sama seperti yang tadi ini juga untuk kegiatan nomor 7 nomor 7 dilakukan subsequent research test terhadap pembayaran pihutang setelah tanggal meraca ini dilakukan dan kertas kerjanya itu EE untuk kegiatan nomor 8 nomor 8 ini tidak dilakukan sehingga indeksnya kita beri garis kemudian untuk nomor 9 ini adalah uji pisah batas penjualan dengan memberikan dengan memeriksa faktor penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal meraca nah ini dilakukan dan dan kertas kerjanya itu yaitu PL 1 1 untuk kegiatan nomor 10 dan nomor 11 auditor tidak melakukan kegiatan ini sehingga kita kita buat garis saja dan untuk nomor 12 sama ini ini dilakukan oleh auditor melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya hal-hal yang perlu perlu perhatian dari para partner ungkapkan dengan ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner nah ini tidak memiliki kertas kerja jadi kita kita buat sentang saja dan untuk nomor 13 ini terkait dengan daftar koleksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan kertas saransanya ini kertas kerjanya itu indeksnya itu E dan E1 dibuat oleh Lita dan dipiksa oleh Melki selanjutnya selanjutnya ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran seperti yang udah dijelaskan Melki tadi kalau PPN keluaran ini kan terkait dengan kewajiban dari kewajiban dari PT-PETA sedangkan pada menu ini kita hanya berfokus pada piutang usaha dan juga penjualan dari PT-PETA jadi pada modul ini kita tidak akan membahas lebih dalam atau tidak akan membahas lebih rinci terkait dengan pajak keluaran selanjutnya nah selanjutnya ini terkait dengan penjualan hampir sama seperti yang tadi untuk penjualan untuk nomor 1 ini menyiapkan schedule utama dari penjualan nah ini dilakukan oleh auditor dan dan kertas kerjanya adalah PL1 dan untuk yang kedua ini adalah meminta buku penjualan jurnal penjualan penjualan atau jurnal penjualan serta cocokan dan besar nah disini tidak ada kertas kerjanya jadi di checklist saja dan untuk nomor 3 juga seperti itu ini terkait dengan melakukan penelahan analitis untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan utama penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya nah ini kertas kerjanya ARP13 untuk nomor 4 tindakan ini dilakukan juga tapi tidak memiliki kertas kerja jadi dicekir saja untuk kegiatan nomor 7 nah disini ada ada kertas kerjanya yakni TOC 1 TOC 2 ini terkait dengan apakah penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur surat jalan bukti penerimaan kas atau bank nah ini ada di TOC 1 kemudian untuk nomor 6 ini tidak dilakukan oleh auditor sehingga dibuat indeksnya garis nah ini selanjutnya nomor 8 kalau untuk nomor 8 ini ini kan terkait dengan PPN dimana di modul ini kita tidak membahas lebih dalam terkait PPN dan kita kita tahu bahwa indeks untuk M2 M itu kan tentang kewajiban lancar atau jangka pendek jadi kita kita tidak akan membahas lebih dalam hingga di modul ini kita tidak akan jumpain kertas kerja M2 ini kemudian untuk nomor 9 untuk nomor 9 kegiatan ini ini dilakukan dan tidak ada kertas kerjanya jadi dicentang saja untuk kegiatan nomor 10 dan nomor 11 ini tidak tidak dilakukan auditor sehingga dibuat garis saja untuk kegiatan nomor 12 dan 13 ini terkait dengan memastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan ini termasuk dalam indeks PL1 sejauh ini apakah teman-teman mengerti atau ada pertanyaan mau nanya ARP13 yang mana ya ARP13 yang tadi nah untuk ARP13 ini kan ini terkait dengan yang sudah kita kerjakan minggu lalu di modul 1 itu kalau bisa dilihat di halaman 8 buku 2 nah kita disuruh untuk melengkapi itu juga nanti jelas siap siap amper lupa ada yang lain mau tanya yang apa Maria mau bertanya yang tadi di prosedur itu kan ada indeks M2 itu kata tadi Kia bilang kalau di modul ini gak ada kertas kerja M2 lalu kenapa M2 ini ditulis di indeks bukannya harusnya kalau itu gak dilakukan ditulisnya strip aja seperti yang udah tadi dijelaskan M2 ini kan terkait dengan terkait dengan kewajiban tentang kewajiban lancar dan di di modul 2 ini kita hanya berfokus pada yutang dan yutang dan yutang usaha dan penjualan dari PT PETA jadi skip yang berhubungan dengan kewajiban lancar dari PT PETA gak kita bahas rinci di di pertemuan ini mungkin kayak gitu atau teman-teman lain ada yang bisa bantu jawab iya emang nanti di modul yang lain itu mungkin gak kami juga kan isinya ini kan berdasarkan kertas kerja tahun lalu jadi kami ikuti yang kertas kerja tahun lalu juga oke terima kasih oke terima kasih selanjutnya kita akan masuk ke kertas kerja pemeriksaan di kertas kerja pemeriksaan ini kami kami tidak samakan urutannya dengan yang ada di buku 2 karena biar bisa lebih dipahami aja gitu jadi untuk disini kami ikuti dengan prosedur audit prosedur audit tadi jadi kan di prosedur audit kita pertama itu kan menentukan indeks EE indeks EE itu kan terkait dengan daftar konfirmasi pihutang jadi kami mulai dari sini dulu gitu selanjutnya kan kalau kita lihat di slide ini ada istilah-istilah baru terkait dengan hasil konfirmasi itu ada seperti CBNR RD itu bisa bisa teman-teman lihat di halaman 11 buku 1 di halaman 11 itu nah ini di bagian bawahnya kan ada dikatakan hasil jawaban konfirmasi nah untuk CB itu itu kepanjangan dari confirming balance yang mengertikan bahwa jawaban konfirmasi itu cocok berarti konfirmasi yang dilakukan terhadap pihak ketiga itu sama dengan pencatatan yang dilakukan oleh PT Peta dan untuk RD untuk RD adalah reporting difference menyatakan bahwa konfirmasi tersebut berbeda atau tidak cocok dengan pencatatan dari PT Peta dan ada RPO tapi RPO untuk kasus ini kita tidak ada 0 kemudian no replies no replies ini bahwa pihak ketiga tersebut tidak melakukan tidak memberikan jawaban jadi mereka tidak membalas surat konfirmasi yang dikirimkan oleh auditor dan ada PBC ini juga tidak tidak terdapat di kasus ini next nah disini dikatakan bahwa auditor atau saya sendiri itu mengirimkan surat konfirmasi piutang hanya untuk 11 langganan yang masih mempunyai saldo piutang nah semua langganan itu menjawab konfirmasi dalam waktu kurang dari 10 hari kecuali untuk tiga toko berikut yaitu toko Enggano toko Lemon dan PD Rambutan jadi ketiga langganan ini tidak memberikan jawaban atas jawaban konfirmasi yang diberikan oleh tim auditor next nah kan tadi ada tiga perusahaan yang tidak memberikan konfirmasi tidak menjawab konfirmasi itu kan jadi untuk hasil konfirmasinya kita buat kode kita buat kode NR NR itu kan no replies no replies berarti tidak ada jawaban dari dari toko Enggano toko Lemon dan PD Rambutan lanjut Mel iya mau nanya oh iya apa namanya aku mau nanya yang mengenai hasil jawaban konfirmasi itu kan ada yang namanya PBC yaitu preferred by client disini dijelaskan kalau misalnya itu tapi kan ini emang gak ada di khasus kita sekarang tapi di buku 1 dijelaskan kalau itu adalah ketika laporan dibuat oleh client nah maksud laporan ini laporan apa ya sedangkan kan kalau kita konfirmasi itu kan ke tiga ketiga 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 ya iya iya pertanyaannya laporannya ini maksudnya laporan apa ya iya tapi kan menurut saya kalau yang PBC ini kan laporannya itu dibuat oleh client sendiri berarti tingkat kepastian atau tingkat kepercayaannya itu menjadi rendah karena clientnya yang yang membuat konfirmasi itu sendiri gitu bukan dari pihak ketiga gitu ya atau teman-teman yang lain ada bisa jawab PBC ini ada dimana ya di halaman sebelas pak bukan itu definisinya barangnya ada dimana untuk kasus ini kita gak ada saharat untuk PBC untuk kasus ini gak ada pak tapi ada dijelaskan di buku satu halaman sebelas pak oh ada tulisan PBC gitu aja ya iya pak yang dijelaskan di situ jadi saya gak ngerti ini prepared by client prepared by client itu kan maksudnya dibuat disiapkan oleh client saya gak tahu saya juga belum tahu tapi kalau pengertian itu memang konfirmasi itu dalam praktek itu tentu yang sumbernya dari client kan karena dari apa dari client client itu kan yang kita pilihkan di sini client itu jadi misalnya PT apa itu PT 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 yang menyiapkan itu cuman dia itu mengirimkannya saja yang menunjuk yang mau di yang mau di apa mau di konfirmasi itu kita auditor auditor KAP ini yang menunjuk Bengkulu PT ini PT Lemon ini gitu atau sebelah sini yang mau kita sampel dia nyiapkan udah nyiapkan kita lihat dia kirim yang kirim itu dari client dia kirim cuma membalasnya langsung ke kita ke kantor kita ke kantor KAP disini kantornya siapa ini kantornya KAP Edson jadi yang menyiapkannya itu kita nunjuk ya kan KAP itu nunjuk yang ini yang ini yang ini lalu disiapin lah ininya atau kita siapin juga ternasung suratnya kan kepada kita begini agar begini begini agar ini lapor apa isinya seperti kayak di halaman ini ya kan contoh dari konfirmasi tapi yang ngirim itu klien klien yang kirim tapi klien kirim tapi balasannya ke kita langsung balasan itu gak lewat klien si si pelanggan tadi misalnya disini PT Jambu gitu kan PT Jambu di jalan siswa jawab tuh terima dia terima dia jawab dia kirimnya ke kita ke KAP ke Edson gitu kan bukan ke PT Peta gitu maksudnya memang semua kayak begitu makanya saya ini PBC ini apa maksudnya ada barangnya gak saya lihat gitu saya gak ketahu barangnya PBC itu apa cuman kalau dari pengertian prepared prepared by klien itu adalah ya mungkin memang gitu dalam pelaksanaannya kalau konfirmasi pihutang itu selalu begitu namun di yang sekarang ini karena sudah elektronik kayak berapa akuntan besar itu langsung mereka yang mengorganize gitu karena kan mereka begitu masuk menggunakan softwarenya sendiri software audit lalu mereka dikasih izin ases masuk ke sistem informasi dari punyanya klien jadi dia punya daftar langsung dia bikin daftarnya langsung dia kirim sendiri gitu nanti dia sendiri yang jawab kantor akuntan publik yang kirim yang jawab tapi kalau yang masih manual tradisional beranggali atau yang filosofi-filosofi jaman masa-masa dulu bukan sebelum gak digital itu kayak begitu KAP-nya nunjuk mana ngasih dokumen udah tuh siap kirim yang ngirim klien klien kirim kepada para pelanggan itu kira-kira ya Sahara sama SK silahkan dilanjut kita masih punya waktu setengah jam lagi ini nah disini adalah ini adalah format konfirmasi yang diberikan kepada PT Bengkulu nah untuk PT Bengkulu sendiri menyatakan bahwa mengkonfirmasi bahwa utama sebesar 259 400 ini adalah cocok maka selanjutnya slide selanjutnya nah maka dihasil konfirmasi slide selanjutnya Mel nah maka dihasil konfirmasi itu PT Bengkulu kita buat kode CB confirming balance yang menyatakan jawaban konfirmasinya cocok selanjutnya nah ini untuk toko flamingo untuk toko flamingo sendiri menyatakan bahwa utang mereka sebesar 87.900.000 ini tidak cocok mereka menyatakan bahwa utang mereka itu hanya 74.400.000 karena kami telah membayar dengan transfer bank Bini sebesar 126 juta pada tanggal 18 Desember nah disini kan dikatakan di konfirmasinya tidak cocok maka di hasil konfirmasi kita buat dan perbedaannya itu berdasarkan berapa yang dicatat oleh PT PETA dan hasil konfirmasi dari toko flamingo dan hasilnya itu sebesar 13.500.000 next lanjut yang diceritakan tadi itu kelihatan di flamingo tadi nah itu kan di bulat-bulat merah tadi yang diceritakan itu adalah perbedaannya kemudian selanjutnya nah ini untuk konfirmasi PT Horus sebelumnya konfirmasi PT Horus nah disini kan PT Horus menyatakan bahwa utang mereka itu tidak cocok tidak cocok dengan yang dicatat oleh PT PETA mereka mereka bilang utang mereka itu hanya 18.875.000 jadi di hasil konfirmasi kita buat RD dan untuk perbedaannya langsung kita kurangkan aja 124.475.000 dikurang dengan 18.875.000 hasilnya itu selanjutnya kelihatan nah sini nah konfirmasinya RD reporting karena yang dikonfirmasi itu berbeda dengan yang dicatat oleh PT PETA itu sebesar 105.600.000 oke lanjut nah kemudian ini ada konfirmasi dari PD Jambu PD Jambu juga menyatakan bahwa menyatakan bahwa utang mereka kepada PT-PT itu tidak 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 cocok mereka mengatakan utang mereka itu 65.575.250 karena telah membayar dengan karena mereka mengatakan bahwa telah membayar sejumlah 100 juta pada tanggal 28 Desember tetapi setelah dikonfirmasi kepada itu dikatakan bahwa dana tersebut baru cair pada tanggal 2 Januari jadi di sini ada perbedaan pencatat terhadap rekening korannya bank dan PT-PETA kemudian selanjutnya nah di situ kan ada hasil konfirmasi 100 juta selanjutnya apa paham teman-teman cukup jelas ya selanjut ini ada hasil konfirmasi dari toko kelapa untuk toko kelapa sendiri mencapai bahwa sebesar 36.790.000 ini cocok maka dihasil konfirmasi next slide kita buat CB karena sesuai dengan hasil konfirmasi selanjutnya kemudian ini adalah konfirmasi untuk PT Manggis untuk PT Manggis sendiri PT Manggis ini mengkonfirmasi bahwa hutang mereka itu hanya 64.255.000 karena mereka bilang mereka telah bayar dengan transfer ke Bank Bini sebesar 40 juta dan ada retur sebesar 21.120.000 pada tanggal 30 Desember 2012 jadi jadi untuk hasil konfirmasinya lanjut Mel nah untuk hasil konfirmasinya kita buat dan ada perbedaan perbedaan pencatatan mereka perbedaan pencatatan PT PT dengan konfirmasi itu sebesar 61.120.000 lanjut nah ini untuk PD Sirsak PD Sirsak juga menyatakan hasil konfirmasinya itu bahwa hutang mereka itu tidak cocok mereka berhutang 86.400.000 karena pesanan tanggal 29 Desember 2012 itu belum diterima tetapi telah dicatat sebesar 34.650.000 nah disini kan sebenarnya perusahaan kan menggunakan FOB destinasi jadi mereka mereka mencari 51.750.000 ini karena barang yang sebesar 34.650.000 ini belum sampai belum sampai kepada PD Sirsak jadi PT itu belum mencatatnya sebagai hutang next nah jadi disini kita buat juga dia hasil konfirmasinya itu RD dan ada perbedaan pencatatan ada ada perbedaan pencatatan dengan hasil konfirmasi itu sebesar 36.650.000 next nah selanjutnya kita akan masuk masuk ke indeks E1 ini masih terkait dengan terkait dengan daftar konfirmasi konfirmasi pihutang kita coba lanjut Mel nah di buku 1 sudah dijelaskan bahwa mereka bahwa kita telah menyiapkan dan mengirim surat konfirmasi pihaknya hanya untuk 11 langganan yang masih mempunyai selituh pusat 21 Desember 2012 lanjut Mel lanjut nah disini kita lihat ini adalah daftar nama nama-nama pelanggan yang dimintai konfirmasi lebih lanjut yang dimintai konfirmasi kan disini ada ada 11 tuh ada 11 dari PT Bungkulu sampai PD Rambutan dan jumlahnya per klien itu ada sebesar 898.725.250 nah angka ini akan kita masukkan ke TE1 yakni nah itu 898.725.250 itu total untuk total yang dikirim nah disini total yang dikirim dan total piutang dan total piutang usahanya itu biasanya itu hasilnya itu sama itu karena tujuannya kan untuk mengkonfirmasi piutang usaha dari PT-PTA tersebut jadi mereka mengkonfirmasinya 100% gitu jadi sebesar total yang dikirim ini dibagi dengan total piutang usaha maka kita akan dapat presentasi tahun berjalannya itu 100% untuk presentasi tahun lalunya ini ini bisa dilihat di kertas kerja tahun lalu kalau enggak salah dia di halaman halaman 182 untuk presentasi tahun lalunya di halaman 182 kemudian selanjutnya lanjut men nah tadi kan di lanjutnya men eh sebelumnya 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 nah tadi kan udah dijelaskan di di konfirmasi coba sebentar saya sebelumnya men ingin nanebahkan ini slide ini nih tahun lalu tuh keluar kayak begini persis kalau anda juga lihat nanti cuma kadang-kadang yang mengisi itu agak ini apa rancu bahwa disini ini kolom-kolom gini jangan dianggap ini kolom tambah kurang bagi gitu loh jadi ini sebenarnya hanya kolom pengklasifikasian saja jadi kalau anda betul-betul baca itu descriptionnya misalnya kembali kembali melipos berapa itu bukan bicara ini selisih tapi memang oh tulis tiga misalnya kemudian tidak kembali empat lalu tidak terus jadi tiga tambah empat tambah begitu supaya tidak lancu jadi kayak tadi dikatakan tuh persisitas setahun lalu betul-betul dikutip dari tahun lalu jadi bukan bukan dihitung-hitung lagi jadi kemarin tuh banyak yang salah tapi bukan pasannya sih tahun yang lalu itu begitu padahal soalnya mudah ini tinggal disalin aja karena nggak diisi nilainya seratus tapi karena bingung dia kan ini tiga tambah lima sebelas itu kok nggak cocok jadi kayak soalnya kayak penjumlahan bukan kalau mini kertas kerja ini hanya menjelaskan saja kalau lima ya lima tiga-tiga nggak terus nanti di jumlah jadi kontrol di total jadi harus sebelas bukan jadi memang kalimatnya kalau orang yang agak buru-buru lalu dianggap ini seperti kayak tabel untuk dijumlah gitu ke bawah ya itu saja saya ingetin kalau Sambanto keluar lagi soal kayak begini jadi Anda bisa dapat nilai optimal terima kasih silahkan dilanjut oke lanjut slide-nya men nah disini tadi kan untuk PT Bengkulu dan Toko Kelapa telah telah diterima hasil konfirmasinya itu surat surat yang tadi tuh dan dihasilkan CB CB namun untuk PT Papaya PT Papaya dia tidak tidak langsung tidak memberikan konfirmasinya melalui surat tersebut tapi dijelaskan di bawah ini hasil konfirmasi dari PT Papaya dengan nomor sekian telah diterima lewat telepon telah diterima lewat telepon pada tanggal 14 Januari 2013 nah disini kita lihat mereka mengkonfirmasi utang utang mereka itu sebesar 122.500.000 dan hasilnya itu sama dengan jumlah per klien yang ada di atas ini nah makanya kita buat hasil konfirmasinya itu adalah CB atau cocok confirming balance selanjutnya nah itu kan kita 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 udah lihat bahwa saldo menurut konfirmasi atau saldo konfirmasi yang cocok itu atau CB itu kan jumlahnya ada 3 jumlah konfirmasinya ada 3 dan untuk jumlah rupiahnya itu 218.650.000 dan kita lihat presentasenya presentasenya itu 24,33% dan untuk presentase tahun lalunya kita bisa lihat di buku halaman 182 buku 1 halaman 182 lanjutnya Mel mau tanya oh iya persentase yang tahun berjalan yang 2 eh berapa tadi itu ya 24,33% itu didapat dari mana nah itu untuk presentasenya itu jumlah total sebesar 218.650.000 ini dibagikan dengan total yang dikirim total yang dikirimkan itu sebesar 898 898.725.250 nah itu dibagi antara itu jumlah menurut konfirmasi dibagi dengan total yang dikirim itu menjadi presentase tahun berjalannya ini yang yang dibulati biru oke ada pertanyaan lain teman-teman oke selanjutnya nah disini ada di lingkar yang oke ki ya silahkan kalau yang tahun lalu itu berarti presentasenya tadi berdasarkan hasil audit ya untuk presentase tahun lalu ini ini kami ambil dari 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 kertas kerja audit tahun lalu iya betul tahun lalu itu bisa dilihat di halaman 182 kalau teman-teman lihat disitu presentase tahun berjalannya untuk saldo menurut konfirmasi ini sebesar 72,32% kan nah ini kan ini kan tahun lalu ini kan kertas kerja tahun lalu tapi disini untuk kertas kerja tahun lalu itu kan merupakan presentase tahun berjalannya jadi untuk tahun pada tahun pada tahun 2012 ini konfirmasinya itu konfirmasi untuk presentase tahun lalunya itu diambil dari presentase tahun berjalan untuk kertas kerja yang tahun lalu kayak gitu apakah jelas? oh iya jelas-jelas soalnya kan yang hasil audit itu juga sama angkanya kan yang 849 berarti emang tahun lalu mungkin enggak ada itu ya enggak ada perbedaannya sama bertanya ya jelas jelas atau kurang jelas jelas oke kita lanjut angkia mau tanya iya apa namanya aku agak bingung aja nih nah jadi kan kalau di halaman 182 iya kan kita bisa lihat total piutang usahanya itu 849 juta sekian-sekian kan dan total yang dikirim juga sama nah terus kalau misalnya kita selamain sama halaman 151 nya itu di total jumlah pekerjaannya itu cuman loh eh lebih banyaknya itu 864 juta nah tapi kan kalau misalnya kita ngerjain yang paling ini itu bisa main emang beda atau gimana kih? nah tanya-tanya ngerti banyak kurang kelas tuh dikelasin ya silahkan untuk pertanyaan ini saya masih bingung juga mungkin teman-teman lain bisa bantu jawab Melki apa seharusnya untuk nyari persentase tahun berjalan itu apa jumlah konfirmasi maksudnya yang 24,32 nya itu dicari dari jumlah konfirmasinya itu dibagi sama per auditnya jadi makanya tahun lalu kayak gitu nangkep gak maksudku? coba bisa diulangi praktik coba di slide yang tadi yang jumlah konfirmasi itu yang 2 3 sebelumnya apakah seharusnya persentase setahun berjalannya itu didapat dari 218 650 itu dibagi sama jumlah per auditnya yang di E1 soalnya tahun lalu kayak gitu yang di kertas kerja tahun lalu atau bagaimana? kalau yang menurut saya tahu ya ini hanya dia di perbandingannya itu dibagi dengan total konfirmasi piutang yang dikirim yang dikirim kepada pihak ketiga seperti itu kalau itu saya juga kurang ngerti mungkin bapaknya bisa bantu jawab ya sebetulnya gak masalah karena tahun lalu kan ternyata ada perbedaan angka saldo piutang sebelum di audit sudah di audit jadi dia bikin persentase persentasenya berdasarkan setelah audit ya kan gitu kan karena sebelum audit kan 864 ya setelah konfirmasi gitu angkanya jadi 849 nah tapi bagi kita buat saya sih gak ada masalah yang penting disini sudah kelihatan kan yang bagus itu total piutang total piutangnya memang kebetulan yang dikonfirmasi semua total piutang ya kan misalnya total piutangnya ada 11 debitur 11-11nya dikonfirmasi kemudian dari situ diperoleh hasil hasilnya ternyata dari 11 tadi ada yang benar ada yang lebih ada yang kurang sehingga di total nah total hasil konfirmasi inilah yang maksudnya apa tadi Sahara sama ini tuh mungkin maksudnya itu menjadi pembagi untuk untuk yang persentase berjalan kan gitu kan maksudnya kan tapi kalau saya yang periksa gak apa-apa mau begitu boleh begini juga boleh dua-duanya saya benar karena yang penting ada ada apa namanya ada porsinya kelihatan berapa sih porsi yang 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 dilakukan konfirmasi yang penting tuh angka di jumlah rupiahnya persentasenya itu sekedar acuan bahwa ini bobotnya sekian persen yang penting konsisten jangan nanti pas menghitung persentase yang konfirmasi dari jumlah yang dikirim yang audited terus menghitung yang apa namanya yang yang selisih atau yang dilaporkan itu dari yang lain jangan jadi sangat terus sehingga di total ke bawah bisa menyebutkan persen mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan silakan oke apakah cukup jelas Prapti dan Sarah jelas jelas oke lanjut bisa lihat selanjutnya kita kita bisa lihat nah untuk yang hasil konfirmasi RD kan terdapat 5 terdapat 5 hasil konfirmasi yang tidak cocok maka lanjut untuk indeks EE1 kita kita buat jumlah konfirmasinya nah ini jumlah konfirmasinya itu ada 5 kan ada 5 tadi dan jumlah rupiah rupiahnya itu jika di total itu sebesar dan jumlah rupiahnya itu jika di total buang buang dan jumlahnya itu di mute ya oke dan jumlahnya itu jika di total itu sebesar 309 juta 505 250 nah jadi kemudian kita kita cari persentase tahun berjalannya dengan membagikan total total yang dikirim itu persentasenya itu sebesar 34,44% lanjut kia aku mau tanya sesuatu ya husnul mau tanya itu yang tadi yang S1 tadi yang hasil konfirmasi itu di aku jumlahnya itu beda kebanyakan beda yang kolom jumlah itu terutama yang selisih dengan catatan klien itu aku 207 juta 720 ribu nah itu kenapa kalian dapatnya itu dari mana gitu terus yang untuk persentase tahun berjalan yang hasil konfirmasi itu kan selisihnya lumayan tinggi kalau di aku itu sekitar 80,33% itu kan cukup tinggi ya jadi apa itu indikator menunjukkan baik tidaknya perusahaan gitu terkait keakuratan pencatatan pilih tang usaha gitu kalau ya bagaimana penjelasannya gitu terus apa ada informasi lain gitu yang ditunjukkan dari persentase itu gitu untuk untuk jumlahnya Husnul carinya dari mana itu angkanya diambil dari jumlah perkelian nggak yang selisih atau yang hasil konfirmasi yang hasil konfirmasi yang RD kan yang hasil yang selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi iya aku aku dari dari yang hasil konfirmasi sampai bawah itu kan beda sama kelompok kalian nah kalau aku aku cari dulu Maksudnya hasil konfirmasinya itu yang RD yang NR itu beda atau angkanya beda bukan bukan yang slide yang ini yang S1 sebelumnya nah itu yang angka 309 juta sekian sampai bawah sampai 898 juta sekian itu aku beda tapi yang 218 juta itu aku sama gitu jadi presentasenya pun jadi beda aku sama kelompok kalian gitu nah ya lanjut jadi itu kalian dari mana gitu mungkin jadi nanti aku dapat pemahamannya kalian kok bisa seperti itu gitu sama presentasenya itu tadi yang kau bilang apa itu jadi indikator baik enggaknya perusahaan mencatat keakuratan piutang usaha gitu kalau aku kan lumayan tinggi kalau hasil konfirmasi selisihnya itu kan lumayan tinggi ya 30,06 sama yang atasnya hasil konfirmasi itu 80,33 gitu oke jadi kalau angka yang di jumlah rupiahnya untuk yang hasil konfirmasi itu kami ambil dari selet sebelumnya di selet sebelumnya itu kan di rinci itu ada selet sebelumnya nah itu jadi itu angkanya kami ambil dari jumlah per klien jadi kan itu ada 87.900.000 itu ditambah dengan yang 124.475.000 sampai ke pokoknya yang 5 RD ini dijumlahi per jumlah jumlah per kliennya berapa jadi itu kami masukkan ke kelembar kelembar E1-nya itu jumlahnya itu 309.500.000 505.250 kalau Husnul dapat angkanya itu dari penjumlahan yang mana kalau aku dari ini konfirmasi dari bukti konfirmasi yang dikirim ke PT-PT pelanggan itu jadi bukan dari per kliennya indeks EE ini tapi dari hasil konfirmasi yang surat-surat konfirmasi itu kalau kelompok kami nangkapnya seperti ini untuk yang selisih dengan catatan klien nah disini kan ada slide selanjutnya nah disini kan ada selisih dengan catatan klien jadi jumlah selisihnya ini nah ini kalau Husnul tadi kan itu sudah berdasarkan hasil konfirmasinya tapi kalau kalau angka kami ini kami ambil setelah setelah C setelah kalau disini setelah CBRD dan NR itu diketahui semuanya dan tadi kan total yang dikirim itu adalah 898.725.250 nah itu dikurang total dari CBRD dan NR ini dikurang dengan total yang dikirim jadi itulah yang merupakan selisih dengan catatan kliennya kan disini dikatakan selisih dengan catatan klien jadi yang kami catat itu dari catatan klien makanya beda pemahaman kalau aku hasil konfirmasi kan dari konfirmasi buktinya itu kalau selisihnya itu ya dari hasil konfirmasinya itu selisih dengan per klien tadi jadi menurut saya begini sebenarnya nanti perbedaan itu pada saat Anda menentukan mana yang konfirm ya kan mana yang tidak yang tidak menjawab atau tidak menjawab gitu kan seperti yang telepon yang telepon itu kan kalau di ART itu dia mungkin tidak menganggap itu diterima tapi mungkin bisa juga karena memang diberikan ini siapa professional judgment Anda merasa ya gak apa-apa kita terima aja sebagai hasil konfirmasi tapi secara beberapa meyakini itu gak bisa karena hanya telepon kan gitu sementara satu bilang bisa kalau yang teleponnya ya mungkin teleponnya langsung ke apa namanya ke auditornya nah ini itu masalah keabsahan saja tapi gak apa-apa yang penting dijelaskan misalnya kayak Husnul tadi kan mungkin kenapa angkanya beda mungkin bisa kelihatan gak usah ditanya nanti di kertas kerjanya terus kelihatan tuh berapa yang yang CB-nya berapa yang IRB-nya berapa kemudian yang tidak kembalinya berapa kan populasinya kan pilihannya cuma tiga hal tersebut kan gitu dia bales angkanya benar dia tidak bales dan satu lagi tidak kembali ada yang angkanya bales tapi benar kan begitu jadi saya pikir gak masalah yang penting anda pinjakannya paham karena kan cuman kalau masalah persentase ini hanya masalah matematis biasa saja karena yang penting yang dibandingkan itu adalah berapa yang exception-nya terhadap total populasinya misalnya yang ditanya persentase tentang berapa yang yang apa namanya yang dikonfirmasi dari total itu berapa tapi intinya di jumlah nominal yang pertama itu yang menjadi pinjakan kita persentase itu mengikuti jadi seperti waktu siapa Niputu sama Sahara menanyakan yang tahun lalu mungkin diketah tahun lalu dia berbeda dengan yang ini gak apa-apa juga itu kan hanya masalah pembobotan persentase yang penting nominalnya itu benar bisa disini saldo menurut yang dikonfirmasi ya kan itu menurut saldo menurut konfirmasi jadi tiga tiga itu adalah yang dikonfirmasi dan hasilnya menjawab iya memang cuma 218 out of dari total 200 dari total 898 itu pemahamannya makanya saya ingin mengingatkan kolom ini jangan Anda terkecoh dengan sebagai seperti kolom matematis hitungan tambah kurang sehingga total jadi footing bukan ini sekedar kolom untuk fasilitasi menjelaskan mana yang dikonfirmasi kemudian menjawab mana yang dikonfirmasi kemudian mana yang dikonfirmasi menjawab dan benar dan sama kemudian ada mana yang konfirmasi menjawab dan beda dan mana yang tidak menjawab gitu jadi itu dikolomkan saja gitu dibagikan jadi tidak harus ini di total semuanya mungkin mudah-mudahan bisa membantu silahkan gimana jadi yang jadi yang untuk mengisi jumlah rupiah di RD itu adalah jumlah per kliennya atau selisihnya Pak selisihnya 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 itu selisih per kliennya oke selisih per kliennya ya kan per klien sebelum di sebelum angka konfirmasi kan gitu ini kan selisih yang dilaporkan ya kan sesuai yang ditulis yang sudah diketik itu ya Pak bukan ditulis sendiri itu ya Pak berarti ya Pak yang misal di jumlah 87 900 kita ambah dengan 124 475 dan seterusnya gitu ya Pak jumlah per klien berarti ya Pak iya seperti begitu baik terima kasih Pak ya jadi mudah-mudahan saya ingin saya betul-betul ingatkan ada karena waktu tahun dulu itu soal begini ada besalahan semua saya mikir waduh ini mungkin terpengaruh tadi karena disini ternyata orang berbeda pendapat ini enggak jadi akhirnya saya tetap tidak tidak mempunyai jawaban satu harus benar semua enggak saya lihat isinya ternyata yang penting pegangan saya yang penting adalah nominalnya gitu bahwa saya dulu konfirmasi CB-nya ada tiga sekian kemudian hasil konfirmasinya cuma lima ya lima sekian sudah gitu nanti persentasenya asa kira-kira lima dari sebelas ya sekian itu kan menurut saya itu hanya masalah hitung-hitung antomatis jadi selisih-selisih koma pun saya biarin aja misalnya 30 32 ya udah enggak apa-apa bener karena yang penting disininya udah bener 300 karena memang tujuannya adalah memastikan langkah walaupun dalam praktek nanti Anda harus ya yang penting kalau diketas kerja itu udah dihitung dikasih catatan di bawah ini ada kertas ada kosong di bawah sebelum tanda tangan klien peta itu kan ada garis-garis itu di situ tempat Anda menuangkan asumsi saya misalnya tadi aku bilang saya mengaksumsi kan begini-gini tulis di situ atau Sahara tadi bilang saya berbeda saya tulis begini diputuh gitu juga di bawahnya sini ditulis di atas tulisan peta peta itu disini kan kalau masih kosong itu ditulis itu berarti itu berarti karena dari situ si pembaca atau atasan Anda melaporkan oh ini ini yang kenapa Anda angkanya sekian jadi tidak tidak ada yang disembunyikan silahnya dan itu membantu Anda untuk penilaian jadi orang tahu kenapa Anda sekian kalau saya dalam melihat soal-soal auditing melihat bagaimana Anda menyampaikan alasan jadi tidak saya lihat jawabannya itu nomor dua lah ya oh bener bener banget tapi begitu alasan tepat-tepat sudah kalaupun 90 tidak 100 itu hanya mungkin ada yang kurang yang penting tapi umumnya sih ya ke kororan dikit 100 baik itu saja mungkin nah ini mohon maaf nih karena waktunya sudah lewat kalau kemarin kita kurang ya kalau saya pribadi tidak salah cuma mungkin ada beberapa Anda yang harus ada kuliah lain atau gimana ya mungkin kita harus akhiri nih ya kan pertemuan ini nah ini nanti di slide-nya kan ada 90 tadi katanya masih ada 70-an lagi ya slide-nya itu 120 Pak nah karena apa Anda tadi itu sangat ini sangat user friendly cuman yang taking care-nya yang ngelolahnya kurang kayak tadi kan Pak Bagus yang ini begini kemudian tabelnya balik lagi 2 ya kan jadi 2 kan jadi kalau ada ada 5 item yang kayak begini ini keluar 5 gigi ya kan ditambah jadi 1 ini 10 begitu siapa jadi slide-nya banyak dan itu bagus gitu untuk memberi penjelasan hanya mungkin makanya saya bilang dari 3 kelas ini semuanya itu berusaha mendapatkan substansi yang bagus memang manajemen waktunya saja yang kita kurang kurang tampatkan saya gak mau bilang kita kurang waktu atau ada materinya kebanyakan enggak memang begitulah proses audit orang yang udah karatan mungkin akan sebentar mengerjakannya tapi dikerjakan sama dengan orang yang baru cuman kalau orang baru mungkin menelahnya lebih lama kalau yang orang yang udah udah sering mengaudit dia cepat bahasnya saya membuat ini sebagai proses pembelajaran penyesuaian pelatihan praktis nanti yang kedua ketiga yang penting ini sudah dikerjakan sampai total nanti dikirim kirim ke saya semuanya nanti pas di selat-selat itu saya lihat mungkin ada masukan saya kesini kalau enggak pun itu bisa dipakai karena ini kan edisi ketiga ya edisi ketiga itu modulnya jawabannya itu ada beberapa versi saya enggak tahu bahkan saya dapet yang dari dari official resource-nya itu dari dari saling bapak itu bisa berbeda ada koreksi juga jadi yaudah saya bilang kalau gitu yang penting saya biarkan aja Anda dapet tadi kayak apa namanya Melky kan bilang saya dapet di internet jadi enggak apa-apa memang udah banyak silahkan yang penting Anda bisa paham dan bisa menjelaskannya kenapa saya melakukan ini kayak tadi kan yang kelas tadi pagi itu dia enggak mau pak konfirmasi karena di itu telepon enggak diterima di ARN halaman berapa dia bilang ada ya sudah enggak apa-apa yang penting ada jelaskan di situ tidak diterima jadi tidak termasuk yang telepon tulisannya begitu jadi konfirmasi yang diterima ada yang langsung dijawab yang per telepon dianggap tidak diterima itu ditulis di kertas kerjanya dalam hal ini di sini sehingga bisa diterima even dijawabkan kalau misalnya nanti di ujian pun itu saya anggap benar begitu jadi Anda jangan ribut kok teman saya benar saya juga benar padahal beda enggak enggak apa-apa karena yang sini menjelaskan saya tidak mengakui piutang konfirmasi yang hanya berdasarkan telepon kalau ada pertimbangan dijelaskan panjang label demikian aja mungkin untuk gitu ini ya Melky apa siapa lagi Ehiskaya kemudian Melina terus sama Tunjung ya Sinta Pak gimana Sinta oh Sinta ya iya Pak Sinta bukan Tunjung ini Sinta ya oke jadi terima kasih semoga ini bisa membuka semakin banyak saya senang hari ini walaupun slide yang enggak selesai tapi ini kelas terbanyak yang banyak-banyak gitu kan jadi memang pada di jam-jam yang harusnya jamnya tidur ketika Melky belagan jamnya tidur emang jam tidur mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk nanti pertemuan-pertemuan berikutnya ya kan emang enakan pagi ya kalau kayak gini ya kalau siang ini suka ngantuk ya enakan offline pak enakan offline pak enakan offline oh offline iya kalau itu pasti enak jadi kita gak bisa menghindari lah ya kan tapi saya terus terang dengan online begini kita banyak substansi yang bisa ter-deliver lebih banyak daripada kalau kemarin offline mungkin lebih enak dari segi praktisnya tapi substansinya banyak ini sebetulnya ini kalau Anda membaca ini itu wah saya itu memang sampai sekarang saya ke orang Jawa bilang saya masih gumun masih heran harusnya Anda tuh banyak yang nilainya itu 90-100 gitu karena kan yang 2-3 itu saya agak longgar ya bahasnya kalau yang 1-4 itu tinggal salin dari buku open book asal Anda mengerjakannya dengan tekun dan capek ya capek mulih kan ditulis capek gitu jangan capek-capek gak bisa memang begitu audit audit tuh begitu makanya audit tuh kan orang gak ada sampai lama karena dia udah ketemu udah nyari udah capek nyarinya kan udah ketemu disalin dulu supaya orang nanti bisa kita bisa menjawab hugatan atau pertanyaan dari orang kita salin lagi memang kayak orang-orang ada-ada bau-baunya kuliah hukum gitu kan baik kalau gitu kita akhiri pertemuan ini terima kasih atas apa atensi dan semua presentasinya jangan lupa nanti slide-nya dikasih kita lihat sampai ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya di modul 3 ya baik terima kasih amat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih pak terima kasih terima kasih terima kasih